Pemirsa Sabtu kemarin di Jakarta, dua orang bakal calon presiden 2024 Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bertemu di sebuah acara diskusi pendidikan. Dalam momen tersebut, keduanya bahkan saling ranggul dan juga terlihat kompak memakai baju kotak-kotak. Bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir menjadi pembicara dalam acara diskusi pendidikan Belajar Raya 2023. Keduanya hadir bergantian dalam acara yang digelar di Pos Blok Jakarta Pusat. Prabowo Subianto menjadi pembicara pertama yang membahas tentang Belajar Tak Harus Dari Sekolah. Di akhir acara, Ganjar Pranowo hadir untuk menjadi pembicara di sesi selanjutnya. Yang lebih menarik, Ganjar Pranowo mengenakan kemeja kotak merah putih, serasi dengan Prabowo yang saat itu mengenakan kemeja kotak putih biru. Keduanya bahkan berangkulan. Prabowo kemudian mengaku kemiripan baju dengan Ganjar terjadi tanpa sengaja. Saya hubungannya baik sama beliau. Kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan, bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara. Oke? Ya kebetulan gak ada koordinasi. Kesan positif juga diungkap oleh Ganjar Pranowo setelah sesaat berjumpa dengan Prabowo Subianto. Ganjar mengaku menghormati pemikiran Prabowo soal pendidikan. Gubernur Jawa Tengah tersebut juga mengungkap ia pernah menjadi tim sukses Prabowo. Selain Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, acara Belajar Raya 2023 juga menghadirkan beragam pembicara seperti Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, mantan Mendikbud Anies Baswedan, aktris Maudi Ayunda, serta dimeriahkan beragam musisi nasional. Dari Jakarta, Leo Chandra Asharinar Otama, TV One, mengabarkan.